Memasuki dua pekan proses kegiatan belajar-megajar tetap buka SMA di Kabupaten Bungo berjalan lancar. Setelah sebelumnya sempat beberapa bulan, KBM siswa SMA melalui daring karena status Kabupaten Bungo berada di zona orange. Meski kini sudah zona kuning saat proses KBM, pihak sekolah tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Kegiatan pembelajaran kami ini sudah dimulai sejak tanggal 19 bulan ini. Kami melaksanakan ini tentu dengan situasi gugus COVID-19, artinya kita kan berada di zona kuning, boleh melaksanakan tetap buka, dan tetap berperdoman dengan surat kendaraan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Dari awal bulan Juli 2020 lalu, baru dua pekan ini kegiatan belajar-megajar kembali dilaksanakan tetap buka di sekolah. Untuk jumlah siswa dalam satu ruangan dibatasi hanya 18 orang, jaraknya diatur semaksimal mungkin. Belajarnya pun dibagi atau dengan sistem SIF, KBM ini akan terus berlanjut jika Kabupaten Bungo benar-benar bersih dari wabah COVID-19. Untuk ujian semester di bulan Desember, tetap KBM dengan menerapkan prokes COVID-19 dengan ketat. Muriandi Teferi Jambi melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!